dengan rencana untuk pengalingan kemama. Syederalun PT Transcontinent bersama Universitas Syahkwala melakukan penandatanganan Memory of Understanding atau MOU di ruang mini Rektor USK Banda Aceh pada Senin 4 September 2023. Penandatanganan MOU itu sendiri dilakukan langsung oleh CEO Transcontinent Ismail Rashid dan Rektor USK Profesor Insinyur Dr. Marwan. CEO Transcontinent Ismail Rashid mengatakan MOU itu sendiri dilakukan dalam rangka untuk menciptakan pabrik pengolahan ikan tuna berupa cult storage di Aceh. Hal itu juga katanya sebagai bentuk pengembangan industri kecil yang diawali dari rencana pengolahan ikan tuna dalam bentuk pengalengan ikan kemama. Ia mengatakan sajian tradisional tersebut nantinya akan diolah dan dijual secara komersil. Nantinya akan dibangun pabrik kecil terlebih dahulu dan hal ini sebagai percontohan proyek di awal. Ismail Rashid mengatakan ia tertarik untuk berinvestasi di bidang tersebut. Lantaran saat ini sendiri USK merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berpadan hukum. Mereka harus merintis untuk perkembangan industri agar kampus tersebut dapat membiayai dirinya sendiri. Dan hal tersebut dimulai dengan adanya pengembangan bisnis, salah satunya industri pengolahan. Kita mulai dengan rencana untuk pengalengan kemamah ikan tuna yang akan kita laksanakan bersama di USK. Jadi dari USK sudah melakukan riset bidang terhadap produk tersebut sebagai salah satu adalah warisan wisata kuliner kita di Aceh, kemamah dan khusus diolah. Sekarang kita mekomersilkan dan ini yang akan kita lakukan. Yang akan kita bangun pabrik kecil untuk percontohan proyek di awal. Mungkin ini apa sih yang membuat daya tarik kita hingga berniat untuk melakukan industri di bidang ini, investasi di bidang ini? Yang pertama memang USK sebagai salah satu perguruan tinggi yang berpadan hukum PNDA, mereka harus merintis bagaimana untuk pengembangan industri untuk bisa membiayai diri sendiri. Dalam kondisi sekarang dan ke depan, tentu harus mulai melakukan pengembangan bisnis. Yang kedua, ini adalah bagian daripada home change kita untuk kita jaga kuliner ini bisa kita kembangkan menuju nasional malah global. Yang ketiga adalah nanti akan menjadi tempat juga sebagai proyek percontohan yang akan dimulai bisa bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa untuk praktek, untuk berwira swasta, belajar berwira swasta, sekaligus ini juga menghasilkan. Dan ini adalah saya sebagai alumni...